Pendekar pengejarnya Wajilit 18. Sekian lama Kui Jeong terlongong, katanya kemudian menyengir tertawa, menurut pendapatmu kapan baiknya hari pernikahan putriku dengan temanmu dilangsungkan maksud ongnya, lebih cepat lebih baik sebelum Kui Jeong bicara pipop Kongcu sudah menyela bicara. Tak sedikit coliuh yang pernah lihat perempuan bernyali besar dan bermuka tebal, tapi seperti putri raja yang ingin lekas-lekas menikah seperti pipop Kongcu ini belum pernah dilihatnya, katanya dengan menyengir kejut, kalau perjodohan ini sudah disetujui oleh kedua belah pihak, kapan saja pernikahan dilangsungkan tak menjadi soal, kalau begitu besok saja dilangsungkan, kata pipop Kongcu dengan metu bersinar. Dengan langkah lebar coliuh yang kembali ke perkemahannya, hatinya jengkel dan gelipula mulutnya menggumam, sungguh belum pernah kulihat calon pengantin yang begini terburu-buru untuk kawin, baru saja kakinya melangkah ke dalam perkemahan, dilihatnya Oh Ti Hoa sedang memeluk Gucci menuang arak ke dalam mulutnya sekaligus ya habiskan setengah Gucci arak, katanya tertawa, Tadi hampir saja bikin aku mati kutu dengan mendolong melihat kau dan dia sepuasnya, bukankah kau biasanya bermuka tebal Loki pinjan? Orang lain mengolok dan menggoda aku, tidak menjadi soal, tapi dia, dia pun menggoda aku, coba katakan malu tidak aku ini? Kalau sekarang kau sudah takut kepadanya, silakalah hidupmu dikelak kemudian, ya, hidup baru, besok harus kau mulai, pengantin perempuan terburu-buru ingin kawin, dia desak aku supaya tentukan pernikahan besok pagi, apa besok pagi Oh Ti Hoa menjerit sambil mencelat bangun? Ya, besok pagi Chow Liu Hiang menegaskan. Sekali raih Oh Ti Hoa rengguk baju di depan dada Chow Liu Hiang, kau, kau lantas menyangguti sebagai calon menantu raja, cepat atau lambat kau akan menikah, apa bedanya cepat sehari atau lambat seminggu Oh Ti Hoa jumpalitan jatuh ke atas ranjang, mulutnya berkawak-kawak, Selaka dua belas, sedikitpun aku tidak mempersiapkan diri apa tidak menyulitkan aku jadi pengantin harus siap apa? Jikalau kau tidak bisa, aku dan maling romantis cukup mampu mengajarkan pada kau, godaki pinjan tertawa Oh Ti Hoa lempar sebuah bantal ke arah orang, dengan kaki telanjang dia mondar-mandir ke sana kemari mencari arak, dan mulutnya muring-muring, mana araknya? Arak yang harus mampus ternyata sudah habis Kalau tidak tenggak dua cangkir lagi untuk menekannya, serasa hampir melonjak keluar jantungku saking tegang, Chow Liu Hiang mengawasi Ki Ping Yan, katanya Coba kau pikir, kenapa mereka begitu terburu nafsu hendak melangsungkan pernikahan besok pagi setelah kejadian malam ini, Kui Ji Ong seperti burung yang ketakutan dikejar panah, kepada siapapun dia tidak percaya lagi, terpaksa harus lekas mencari menantu untuk menjadi pelindungnya, kalau tidak, mendadak Oh Ti Hoa menjerit kaget, serunya, lekas kalian kemari, coba lihat apa ini karena mengobrak abrik ke sana kemari, Tiba-tiba didapatnya secari kertas di bawah tindihan botol arak Di atas kertas putih itu bertuliskan huruf-huruf yang indah berseni Cuan-cuan datang dari jauh, jiwa sendiri belum tentu selamat Kenapa turut campur urusan orang lain? Mumpung hari belum terang tanah, lekas tinggalkan tempat ini, itulah jalan paling tepat, kalau tidak menyesal pun sudah terlambat Jikalau kalian sudi mendengar nasihatku, kesempatan lain akan kubuatkan hidangan lezat untuk menjamu kalian panjang umur Tertanda orang di ruang pemujaan tak terasa coh liuhi yang terlongong mengawasi kertas di tangannya Dua kali meninggalkan surat dengan tulisan yang sama, naga-naganya komplotan Cio Kuan-ning memang sudah sejak lama menyelundup di sekitar Kui Jeong Kipinjan utarakan dugaannya Menurut dugaanmu siapa-siapa saja komplotannya tanya Oh Ti Hoa Siapapun mungkin saja, mungkin para busu, mungkin permaisuri atau gundik-gundiknya Bukan mustahil mereka ayah beranak juga, komentar Kipinjan Kesempat Oh Ti Hoa, katanya kemudian menyengir kecut Jangan kalian menjadi gelisah lantaran aku tidak jadi menantu raja Bagi aku tidak jadi soal, memang kemungkinan adalah mereka ayah beranak sendiri Cio Liuhi yang tersenyum patanya Jikalau hanya huruf hitam di atas kertas ini cukup mampu mengusir kita Seumpama kita tetap bisa hidup, menjadi manusia pun tak ada artinya lagi Bercahaya biji metoh Ti Hoa, katanya sambil menggosok-gosok tapak tangan Nah, kata-kata ini baru mirip ucapan si maling kampium Apapun yang akan terjadi kita harus adu jiwa dengan dia Sekarang, kata Cio Liuhi yang dengan prihatin Kalau dia sudah pasti hendak mencari kita Maka kita tak perlu tergesa-gesa Biarlah kita tunggu kedatangannya saja di sini Besok kau tetap melangsungkan pernikahanmu Tiga hari kemudian tetap kita bekerja Menurut rencana Kui Jeong untuk menukar Kiloh Cising itu Dengan barang-barang yang sudah disiapkan Menurut pematmu apa dia betul hendak menukarnya? Sudah tentu dia takkan menukarnya Oh Ti Hoa menibung bertanya Kalau dia tak mau tukar Kenapa kita harus melakukannya secara Raya Kui Jeong berikan permata kucing itu pada kau Sebaliknya Kiloh Cising dipandangnya lebih berharga dari jiwanya sendiri Jelas Kiloh Cising membekal suatu rahasia yang amat tinggi nilainya Benar tidak? Ya, mungkin sahut Oh Ti Hoa Bahwa Cio Koan Imau bertindak demikian tidak lebih Karena ingin tahu sampai di mana nilai dari rahasia Kiloh Cising itu Ki Pinjan tiba-tiba nimrung Kalau Kui Jeong memandang Kiloh Cising begitu berharga Kenapa dia tidak ragu menyerahkan kepada pengkeh Cip Hao untuk membawanya pergi Chow Liu yang berpikir sebentar baru menjawab Mungkin bukan dibawa pergi Tapi titip kepada pengkeh Cip Hao untuk membawanya kemari Ki Pinjan mengerutkan keningnya Jadi Kiloh Cising itu semula tak berada di tangan Kui Jeong Tapi berada di tangan seseorang yang menetap di Tionggoan Sekarang Kui Jeong amat memerlukan barang ini Lalu suruh orang untuk mengantarnya kemari Sudah tentu itu pun suatu kemungkinan Benar tidak? Kalau demikian, urusan tidak besar Barang begitu berharga Mana Kui Jeong sudi titipkan pada orang lain? Kalau toh orang itu sudah menyimpan mestika semahal itu Mana sudi memberikan kepada orang lain pula Ki Pinjan utarakan kesangsiannya Dalam hal ini sudah tentu mengandung suatu rahasia Yang tak mungkin diketahui orang luar Chow Liu yang coba menganalisa Mungkin hanya Kui Jeong seorang yang tahu rahasia ini Kita tak perlu menebak-nebak Cuma kupikir, ia tertawa lalu menyambung Bila keadaan memaksa, mungkin Kui Jeong akan memberi tahu sendiri Setelah mengalami ketegangan dan keributan semalam suntuk Meski hati masih diganjal urusan-urusan penting Tapi begitu memejamkan mata Tanpa terasa siapapun akan terlelap dalam impian Entah berapa lama mereka tertidur Sekonyong-konyong terdengar lambayan pakaian yang terhembus angin Sesosok bayangan orang bagai terbang menerjang masuk ke dalam perkemahan Ternyata dia bukan lain rambok budiman dari Tionggoan Sutau Li Uce Orang-orang sebangsa Chow Liu yang seolah-olah selamanya tak pernah tidur sungguh-sungguh Ki Pinjan segera menyambut kedatangan orang dengan jengekan dingin Chowon pergi tanpa pamit Kini datang tanpa memberitahu lagi Apa tingkah lakumu tidak terlalu aneh Sambil menyeka keringat Sutau Li Uce Unjuk tawa dibuat-buat Katanya, Chai Hai ada urusan perlu ku beritahukan Harap kalian suka maafkan keteledoranku ini Lama Ki Pinjan menaptapnya Lambret laun sikapnya mulai lunak Oh Ti Hoa malah tertawa Katanya, kau punya urusan penting apa Duduklah dan bicara perlahan-lahan Semalam Chai Hai pergi tanpa pamit Karena secara diam-diam aku menguntit jejak set jiu buceng tohoan Sejak pertama kali Chai Hai merasa orang ini terlalu licik dan mengandung maksud tertentu Pastilah ada latar belakangnya Tidak malukah sebagai kawakan kangong Pandanganmu memang tepat Puji Oh Ti Hoa Gerak-geriknya seperti amat tergopoh-gopoh dan gelisah sepanjang jalan Aku menguntitnya secara diam-diam Untunglah tidak konangan olehnya Dia terus menuju ke utara kira-kira setengah jam perjalanan Terlihat di depan sana terdapat sebuah bukit pasir Di balik bukit pasir inilah berdiri sebuah perkemahan Mencorong pandangan Ma Cuki Pinjan Katanya tertawa dingin Siapa saja orang-orang yang berada di dalam perkemahan itu Aku tidak tahu tapi cuma dengan si kera hitam suhong seorang Kalau cuon seorang diri hendak main selidik dan mencuri dengan rahasia mereka Belum tentu kau bisa pulang dengan nyawa hidup Suto Liu Che menyangir tertawa Ujarnya Sudah tentu Chai Hai tahu dalam perkemahan itu pasti ada jago-jago kosan Masa aku berani sembrono Setelah kuliah Tohoan memasuki perkemahan itu Baru saja aku kebingungan apa yang harus aku lakukan Tiba-tiba nampak seekor kuda mencongklang pesat menuju ke arah perkemahan itu Di atas kuda penunggangnya memelidikan sebatang panah melesat masuk ke dalam perkemahan Kuda tak berhenti terus membedal ke arah yang lain dan menghilang Betapa tajam pendengaran San Kau Chu Sejauh ratusan tombak waktu kuda itu lari mendekati kupingnya pasti sudah mendengarnya Mana mungkin kuda itu bisa mendekat dalam jarak panah dengan perkemahan Mana dia orang membedikan panahnya lagi demikian jengek dipinjan lagi Kuda itu agaknya memang keturunan naga Agaknya kakinya terbungkus rapat sehingga tidak menimbulkan suara di atas pasir Tentunya kecepatan lari dan keringanan langkahnya tidak lebih asor dari seorang tokoh kosen yang punya ginkang tinggi Sekilas Soh Ti Hoa melirik kepada Chow Liu Hiang Ujarnya tertawa Kuda itu mungkin setanding dengan kuda yang kau pinjam dari mutiara hitam Di tengah gulun pasir memang tidak sedikit kuda-kuda jempolan Silahkan Chowan lanjutkan ceritanya Kata Chow Liu Hiang Baru saja kuda itu melesat pergi Tiga sosok bayangan orang segera melesat secepat panah keluar dari kemah Mengejar dengan kencang Chai Hei tahu inilah kesempatan terbaik untuk aku bertindak dan menyerempet bahaya Kalau ayah tentu sia-sia kedatanganku Tidak kecil ya nyali Tuan Olo Ki Pinjan Sinis Secara diam-diam Chai Hei berputar ke belakang perlahan Soalnya di belakang ada beberapa kuda yang terlindungi lingkaran tali Ringkik kuda bisa melenyapkan gerak langkahku Memang tidak malu kau dipandang rampok budiman dari Tionggoan Tindakanmu memang serba perhitungan Kembali Oh Ti Hoa memuji Merah muka Suto Li Uce Katanya pula Chai Hei mendekam di atas pasir Pelan-pelan aku singkap sedikit ujung kemah dan mengintip ke dalam Tampak kecuali Tohoan masih ada dua orang berpakaian sutra emas Bertopi kebesaran dari negeri Kui Je dan seorang Hon yang bermuka bengis dan licik Ki Pinjan melirik kepada Chau Li Uhyang Bertaut alis Chau Li Uhyang Katanya Apakah pemberontakan yang terjadi di negeri Kui Je ini ada orang Hon yang ikut menjadi kaki tangannya Ketiga orang ini mencabut panah dari atas meja Di ujung panah terdapat lempitan secari kertas Orang Kui Je itu membacanya sebentar Mungkin dia tidak bisa bakal bahasa Han Maka kertas itu dia angsurkan kepada laki-laki tua bermuka bengis kejam itu Minta orang membaca huruf-huruf yang ada di atas kertas Jadi kau tahu juga apa yang tertulis di atas kertas itu Nasibmu cukup baik Timbrungoh Tihua Chai He dengar laki-laki tua itu membaca cukup keras Kiloh Cising sudah berada di tanganku Kalau kalian ingin mendapatkan benda ini Sediakan 5.000 cil emas 500 butir mutiara 50 pasang gelang pualam Menuju ke barat daya 50 li untuk menukarnya Kalau kalian tidak berminat Benda ini akan menjadi milik Kui Je O Belum selesai Suto Liu Che membacakan Chau Liu yang bertiga sudah berjingkat berdiri Seru of Tihua Bocah keparat Sekaligus menawarkan dagangan kepada dua pembeli Apakah Kiloh Cising ada sangkut pautnya dengan negeri Kui Je Ki Pinjan segera menukas Katanya Bagaimana reaksi kedua orang Kui Je Setelah mendengar surat yang dibaca itu Roman buka mereka seketika berubah Pada saat itu pula tiga orang yang mengejar keluar keburu pulang Bukan saja orang-orang dalam kemah tidak menyinggung soal surat itu Secara dianggiam kertas surat itu pun disimpannya Bagaimana hasilnya dengan pengejaran mereka? Tanya Oh Tihua Tidak terkejar Satu di antara ketiga orang itu yang bertubuh kurus seperti kera Mulutnya mengumpat caci Katanya kuda itu pasti kuda setan Kalau tidak meski memejamkan mata pasti dia pun bisa menyandaknya San Kau Chu memang mengagulkan ginkangnya tiada bandingan Kali ini dia terjungkal oleh seekor kuda Sudah tentu hampir dan saking marah Kata Oh Tihua Geli Aku tahu orang ini tentu seorang jagoan kosan Di saat hatiku gelisah khawatir jejaku ketahuan Untunglah setelah mereka berunding San Kasu itu membawa tiga temannya termasuk Tuhan meluruk kemari tutur Suto Li Uce Kalau Tuhan tahu mereka kemari membunuh orang Kenapa tidak lekas kau pulang memberi kabar desak kipinjan Cahi Hai tahu ada kalian bertiga di sini Meski jumlah mereka ditambah sepuluh kali lipat Jangan harap bisa berhasil Maka aku ingin bertahan sebentar lagi Ingin aku tahu sampai di mana nilainya Kilo Hci Sing itu Suto Li Uce Melanjutkan ceritanya Setelah keempat orang ini pergi Kedua orang Kui J dan seorang Hong itu mulai berdebat Seorang bilang harus lekas mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk menukarnya Pihak lain imbalannya terlalu besar Belum tentu Kilo Hci Sing punya nilai begitu tinggi Harus waspada dan bertindak melihat gelagat Cuh Liu yang beradu pandang dengan kipinjan Mereka tahu bahwa ketiga orang itu terang belum tahu rahasia dari Kilo Hci Sing itu Maka mereka curiga dan bimbang khawatir tertipu Kalau tidak ditukar khawatir pula benda mustika itu jatuh ke tangan Kui J Ong Berkata Suto Li Uce lebih lanjut Aku sedang heran Kenapa orang-orang ini begitu besar perhatiannya pada sebutir permata saja Siapa tahu tiba-tiba ada orang menepuk bundaku Sampai di sini rona mukanya mengunjuk rasa jori dan heran Agaknya belum hilang rasa takutnya Cepat ia menyeka keringatnya pula Katanya dengan menghela nafas Cahi Hai sejak kecil sudah mengembara Ilmu silatku belum termasuk kelas tinggi Bagi seorang pekerja dalam bidangku ini Metu Kuping harus tajam luar biasa Siapa tahu orang itu sudah berada di belakangku Bayangannya pun tak kulihat Kesemametu Cuh Liu yang Katanya, tak nyana kecuali San Hong Masih ada orang kosan berada di sini Waktu itu sungguh bukan kepala ngerasa kagetku Waktu aku berpaling bayangan orang itu sudah sepuluh tombak jauhnya Orang sedang melamaikan tangan kepadaku Aku tahu jejaku sudah kenangan Terpaksa aku mengeraskan kepala menghampiri Keringat dingin di kepalanya berketel-ketel Katanya menyambung dengan tertawa getir Setelah aku berhadapan dan melihat tegas muka orang ini Baru aku tahu bahwa jiwaku berhasil ku renggut kembali Apa maksudmu? Tanya Ki Pinjan Untunglah dulu aku pernah bertemu dengan orang ini sekali Kalau tidak sekarang aku takkan bisa pulang bertemu dengan kalian Tutur Sutow Liu Che menghela nafas Jadi dia membebaskan kau demikian saja Tanya Oh Ti Ho A Terus terang, dua tahun yang lalu Waktu aku sedang bekerja Secara tak terduga kebentrok dengan orang ini Untung tujuanku waktu itu hendak menolong keluarga seorang janda Maka dia melepaskanku Watak orang ini amat aneh Asal dia mengampuni kau sekali Meski kau selanjutnya berbuat salah padanya Dia pasti takkan melukai seujung rambutmu Laki-laki benar bocah itu Seru Oh Ti Ho A Apakah orang ini juga diundang oleh kaum pemberontak itu Untuk membunuh Kui Jeong Kata Ki Pinjan mengerut kening Ya, begitulah menurut dugaanku Sahut Sutow Liu Che Siapakah dia sebenarnya Tanya Ki Pinjan Cahi Hai pernah bersumpah berat Mati pun takkan menyebut namanya Cuma aku bisa memberitahu Ilmu orang ini amat tinggi Dan tak terukur tingkatannya Kalian harus lebih hati-hati Tiba-tiba Ki Pinjan menarik muka Desisnya bengis Kalau dia menanam budi kepadamu Kenapa kau kemari memberikan kabar kepada kami setahun yang lalu Secara tak sengaja kakakku mendapatkan harta terpendam yang tak ternilai jumlahnya Menurut rencana kami kakak beradik hendak mundur dan mengasingkan diri dari percaturan dunia persilatan Siapa tahu hasil yang amat rahasia ini ternyata diketahui oleh Kaipang Pangcu Lam Kiong Ling Bukan saja harta karun yang kami temukan itu dirampas semuanya Kakakku pun menemui ajal dengan badan terbacok hancur Chai Hai tahu siapa Pembunuhnya Tapi, tapi, ia kucek-kucek matanya yang berkaca-kaca Katanya tawar Tapi ilmu silat Chai Hai terang bukan tandingan Lam Kiong Jikalau peristiwa ini sampai bocor Di dalam Kaipang Lam Kiong Ling Laksana Seng Surya yang sedang bercokol di puncak cakrawala Siapa orang-orang kangow yang mau percaya akan omonganku Benar ujar Choh Liu Yang Waktu itu Lam Kiong Ling memang membutuhkan geng yang tak terhitung jumlahnya Jikalau harta karun milik siapapun asal dapat direbut Dengan kera kejam atau telengas apapun bisa saja dialakukan Sutau Liu Che menghela nafas Ujarnya Dendam kesumat sedalam lautan ini Terang aku tiada harapan untuk membalasnya Siapa tahu dengan tenaga seorang diri Choh Liu Yang si maling kampium ternyata berhasil membongkar rahasia dan musliat kejam Lam Kiong Ling Secara tidak langsung mewakili aku menuntut balas Dan peristiwa ini cukup menggetarkan dunia Tiada kaum persilatan yang tak tahu Sungguh Chai Hai amat berterima kasih dan hutang budi kepada maling kampium Sayang Choh Liu Yang selincah naga sakti Selama ini Chai Hai tak berhasil menemukan jejaknya dan menyampaikan semblah salam dan terima kasihku Mendadak ia angkat kepala dengan nanah ia awasi Choh Liu Yang Katanya dengan hormat Chai Hai tahu maling kampium suka kelana dan tamasya kemana saja Tidak menunjukkan asal-usul dan muka aslinya kepada orang lain Tapi Chai Hai yakin kedua mataku ini belum lamur Aku masih bisa membedakan orang yang tulen sembelari bicara Segera ia berlutut dan menyembah berlang-lang Lekas Choh Liu Yang mengangkatnya bangun Apakah benar aku ini Choh Liu Yang adanya Chai Hai pun amat haru dan terima kasih akan maksud baikmu Kejadian hari ini Kedua pihak sama-sama tuan penolongku Sungguh Chai Hai tiada muka tinggal lama-lama di sini Semoga kalian bisa merasakan kegetiran hati Chai Hai Kembali ia menjura serta menambahkan Chai Hai sekarang mohon diri Semoga kelak berjumpa pula Habis kata-katanya Lekas Ya putar badan lantas berlalu dengan cepat Lama sekali baru Oh Ti Hoa menghela nafas dan membuka kesunyian Kalau orang lama hidup keluntungan di Kangou 10 tahun Musuhnya sudah tersebar di seluruh penjuru Tapi Choh Liu Yang justru menanam budi kepada setiap orang yang ditolongnya Kalau demikian betapapun jarang membunuh sesama manusia lebih baik Ki Pinjan malah mengerutkan kening Katanya, kalau Sutou Liu Che sudah tahu kalau kau adalah maling kampium Tapi dia minta kau waspada menghadapinya Maka dalam pandangannya ilmu silat orang ini tidak lebih asor dari Choh Liu Yang Benar, Tim Brungoh Ti Hoa Sekian banyak tahun yang bisa bertanding dengan Choh Liu Yang belum pernah kita saksikan Jikalau dia benar-benar datang hari ini Ingin juga aku bermain-main melawannya Choh Liu Che yang tertawa geli Katanya, jangan kau lupa Hari ini adalah hari pernikahanmu Perduli berapa banyak musuh yang datang Biar aku dan Ki Pinjan yang menghadapinya Boleh kau masuk dan tidur senikmatnya dalam kamar pengantin Buah Ti Hoa mengelus sidung Katanya tertawa Jikalau musuh datang terlalu banyak Seharusnya kalian beri kesempatan kepadaku untuk melemaskan tulang-tulangku Ki Pinjan menyengir Katanya, kau kan punya istri yang dapat melayanimu sepuasnya Memangnya kau belum merasa letih baru saja Oh Ti Hoa merenggut sebuah bantal hendak dilempar ke sana Tau-tau enam lima orang laki-laki yang membawa baki berisi topi Pakaian dan segala perlengkapannya masuk ke Dalam kemah Dengan membungkuk dan salah seorang berkata dengan berseritawa Upacara pernikahan sudah siap Diharap humat calon mantu lekas ganti pakaian siap melangsungkan upacara nikah Cepat benar kerja kaki tangan kalian Puji coh liuhi yang terpingkel-pingkel Oh Ti Hoa melotot mengawasi topi yang berhias tinggi itu Mendadak ia angkat kedua tangannya ke atas Badam pun roboh rebah di atas ranjang Teriaknya, jikalau kalian suruh aku mengenakan topi segede itu Lebih baik kalian persen sekali bacokan saja kepadaku Akan tetapi mengenakan topi macam apapun Sudah tentu lebih enak daripada badan ditusuk pisau Akhirnya Oh Ti Hoa kenakan juga topi kebesaran dan mengenakan pakaian pengantin Waktu ia coba bercermin tiba-tiba terasa olehnya bahwa tampangnya sebetulnya tidak seburuk seperti yang pernah dibayangkannya sendiri Demikian pula mempelai perempuan mengenakan pakaian serba baru Dengan perhiasan serba mewah, secari kain merah sutera menutupi raut wajahnya Mengawasi kain merah sutera itu diam-diam bersorak hati Oh Ti Hoa batinnya Hari ini betapapun kau takkan bisa menggodaku lagi Kemah yang semula sudah begitu molek dan megah Kini kelihatan lebih mewah dan semarak Selebar muka ku Jeong merah bercahaya terang Tapi selama ini permaisurinya tak pernah unjukkan dirinya Mungkin karena tiada kehadiran permaisuri Maka dalam perkemahan itu tiada tampak bayangan seorang perempuan jua Setelah mempelai berdua melakukan sembahyang dan sekedar tata tertib pernikahan Segera mereka diusung masuk ke dalam kamar pengantin Ternyata memang begitulah adat perkawinan dari negeri ku Jeong Sederhana dan meriah Kalau peristiwa ini terjadi dalam negeri mereka Tamu-tamu perempuan pun tak boleh unjuk diri di hadapan umum Dan lagi setelah mempelai masuk ke dalam kamar pengantin Mempelai laki-laki harus berjaga-jaga di luar pintu Menunggu para tamu yang berpamitan pulang mengaturkan secangkir arak Memang malam hari di gulun pasir teramat dingin Semua gembala selalu membekal sebotol atau secukupnya arak untuk memanaskan badan Di sana setiap laki-laki mempunyai hobi minum Semakin banyak arak yang ditenggak mempelai laki-laki Lebih semarak dan terpandanglah jamuan pernikahan ini Maka sampai akhirnya di antara sepuluh mempelai laki-laki Sepuluh orang semuanya digotong masuk ke dalam kamar pengantin Tapi kebiasaan adat pernikahan seperti ini justru mencocoki selera ohtihoa Kehabisan arak merupakan suatu yang paling dia takuti selama hidupnya Kalau ada yang mencekoki arak padanya Kebetulan malah bagi dirinya Tampak empat laki-laki yang telanjang bagian atas badannya Menggotong seekor unta panggang masuk ke dalam perkemahan Mencekal sebuah pisau perak Kui Jeong mulai bekerja mengiris perut unta panggang ini Di dalam perut unta ternyata berisi seekor kambing panggang Di dalam panggang kambing ini kiranya berisi seekor ayam pula Inilah perjamuan besar paling mewah dan semarak dalam lingkungan kerabat istana raja yang jarang terjadi di padang pasir Dengan pisau peraknya Kui Jeong memblek perut tayam panggang Dengan ujung pisaunya dia menyodok keluar sebutir telur ayam yang berlepotan minyak Serunya dengan mengelus jenggot Telur ini bisa membawa rejeki selama ini menurut Tradisi hanya tamu-tamu agung saja yang setimpal mencicipinya Hari ini perjamuan pernikahan Keadaan lain dari yang lain Tamu agung siapa saja yang memakan telur yang bisa membawa rejeki ini Bukan saja bakal mendapat berkah dan wahyu Malah yang bakal menjadi pengantin adalah dia pula Choh Liu Hi yang amat heran dan ketarik akan adat istiadat dan ker-ker yang aneh Dilihatnya Kui Jeong sedang menghampiri ke arahnya Telur yang membawa rejeki yang tersunduk di ujung pisaunya Dia taruh di dalam piring Choh Liu Hi yang Lalu serunya lantang sambil mengangkat kedua tangan Ayolah kita beramai-ramai sama mengaturkan secangkir arak kepada tamu agung kita Seruan Kui Jeong seketika mendapat tepuk tangan yang gegap gempita Semua hadirin bersorak-sorai sambil bertepuk tangan Dengan tertawa Choh Liu Hi yang mengambil telur di atas piringnya Tiba-tiba dilihatnya ujung pisau perak di tangan Kui Jeong Kelihatan bersemuh hitam di sinari cahaya api Tersirap darahnya Namun lahirnya dia berlaku tenang dan wajar Di mana tangannya terayun Berbareng mulutnya terpentang lalu terkatup lagi Orang lain cuma menyangka telur itu sudah terlelap masuk ke dalam perutnya Sebetulnya telur itu sudah menggelundung masuk ke dalam lengan bajunya Terdengar Kipin Jan berkata dengan menghela nafas Kejadian dalam dunia ini memang serba aneh Kenyataan siyaul hari ini menjadi menantu raja Apakah sebelum ini pernah terpikir olahmu kuda liar itu terhitung sudah terbelenggu Ujar Chow Liuhi yang tertawa Seharusnya kita ikut gembira Cuma, malam ini kau harus 12 kali lebih hati-hati dan waspada Sekali-kali jangan minum sampai mabuk Kipin Jan mendadak menyangir lebar Katanya, coba kau lihat apakah ini secara diam-diam Ia sisipkan segulung kertas yang sudah basah oleh minyak Sehingga tulisannya rada burem Tapi masih jelas dan bisa dibaca di mana tertulis Hari ini adalah hari bahagia pernikahan putrimu Biarlah besok kepalamu ku titipkan sehari lagi di atas badanmu Besok waktu masih mendatangi Biarku penggal kepalamu Semoga kau memeliharannya secara baik-baik Jangan sampai mengecewakan hatiku Tanpa terasa Chow Liuhi yang menjublek mengawasi lembaran kertas di tangannya Kata Kipin Jan yang tertawa getir Tutur kata orang ini meski tidak sehalus dan sesopan tulisanmu Tapi nada dan pembawaannya amat mirip benar dengan kebiasaanmu Cuma dia menginginkan batok kepala orang lain Boleh dikata rada kejam dari kau Dari mana kau dapatkan kertas peringatan ini? Tanya Chow Liuhi yang prihatin Tertancap dibuntut unta panggang itu tadi waktu aku keluar Kebetulan ku lihat, maka di tengah jalanku sambar lebih dulu Enak saja ia berujar bahwasannya kalau tidak teliti dan seksama terhadap barang sesuatu Mana mungkin di dalam keadaan semeriah ini dapat memperhatikan urusan kecil ini? Masakah mungkin bisa diketemukan secara kebetulan? Untuk kepergok olahmu Jikalau terjatuh ke tangan ong ya Mungkin seketika dia jatuh semaput Bukankah perjamuan ramai ini bakal jadi kacau dan bubar? Beruntung si Allah melangsungkan pernikahan hari ini Jikalau aku dan kau tak bisa beri peluang kepadanya Supaya bisa tenang dan senang serta puas masuk ke kamar pengantinnya Lebih baik cari saja seutas tali gantung diri Seumpama orang itu tidak datang Bahaya yang harus kita hadapi hari ini cukup besar juga Jangan dipandang persoalan ini terlalu sepele Hidangan dan arak hantaran orang lain Sekali-kali kita jangan mencicipinya Berkilap meteki pinggan Sekian lama ia tetap mata orang Katanya kemudian dengan mengerut kening Apakah telur rejeki itu mengandung racun? Belum sempat cah liuh yang menjawab Tujuh-delapan orang berbondong-bondong mendatangi Hendak mengatur arak kepada mereka Berkata kipinggan dengan suara berat Lebih baik aku berjaga-jaga di luar Bila kau bisa bebaskan dirimu Boleh kau keluar temui aku Seteteh sarak pun ia tidak cicipi Terus melangkah dengan langkah tergopoh-gopoh Sebaliknya Oh Tihua sedang tenggak sebanyak-banyaknya Sampai selebar mukanya merah gelap Bersahabat dengan kawan seperti Coh Liuhiang dan Ki Pinggan Sungguh merupakan suatu keberuntungan bagi nasibnya Bila seseorang mempunyai nasib dan rejeki Seperti dirinya Kapan atau saat apapun Tak menjadi soal minum sedikit banyak Malam semakin larut Bau daging panggang semerbak Gelak tawa dan sendagura Orang-orang masih tetap ramai Namun suasana tegang yang diliputi Hawa pembunuhan masih mencekam Sanubari orang-orang tertentu Di tengah gulun pasir ini Badan Ki Pinggan terbungkus Di dalam selimuk beluru yang tebal Duduk di bawah bayang tohon Di pinggir kolam Kepalanya menengadah mengawasi Bintang-bintang yang lebat bertebaran Di tengah cakrawala Lambat laun sinar bintang pun mulai pudar Begitu duduk tanpa bergerak Seolah hendak duduk terus sampai kiamat Orang seperti dia memang agaknya Tak pernah merasakan kesepian dan letih Sekonyong-konyong sebuah botol terlempar datang Terang botol itu hampir memukul kepalanya Seolah-olah tak pernah bergerak Namun botol itu tahu-tahu sudah berada di tangannya Dengan langkah perlahan Coh Liud yang datang menghampiri Katanya sambil menghela nafas Hawa dingin di sini aneh benar Tiba-tiba ia melihat rambut Ki Pinggan sudah mebeku jadi es Katanya pula sambil mengerutkan Kening Kalau kau tak minum arak Tak mau berdiri jalan mondar-mandir Hanya duduk begini saja Apakah kau tak khawatir Mati kedinginan hawa dingin Takkan membekukan aku sampai mati Sahut Ki Pinggan dingin Akhirnya dia membuka tutup botol Dan menenggak dua kali Katanya perlahan-lahan Hanya dengan duduk tenang Tak berfergerak di sini Baru aku bisa melihat Apakah ada orang luar yang datang Jikalau aku mondar-mandir kian kemari Tak bisa aku kendalikan keadaan keseluruhannya Dalam kolong langit ini Siapa pula yang dapat tahu Bahwa kau pun bisa juga Jikalau kedinginan menahan lapar Demi sahabat tercinta Aku hanya melakukan urusan yang aku suka Persetan bagaimana pandangan orang lain Apapula sangkut pautnya Dengan dari kucuh liuhi yang tertawa-tawa Ia tak bicara lagi Ia tahu bila Ki Pinggan menarik muka Dan bicara asuran Perduli apapun yang kau katakan padanya Kau takkan diberi tanggapan Sesaat kemudian Ki Pinggan sendiri malah yang buka suara Bagaimana si Allah sudah masuk kamar pengantin Digotong masuk Seperti panggang unta tadi Bedanya cuma perutnya Tak ada kambing panggangnya Ki Pinggan tertawa geli Mulutnya menggumam Orang yang sembarangan waktu bisa jatuh mabuk Memang kadangkala membawa rejeki nomplok Coh liuhi yang rebut botol arak itu Lalu ditenggaknya sekali Katanya Adakah sesuatu gerak-gerik yang mencurigakan Di bagian luar orang yang meninggalkan surat peringatan Mungkin sudah berlalu Bahwa orang bisa menancapkan secari kertas di atas Unta panggang di hadapan Setian banyak hadirin Kepandayanya tentu tidak rendah Ingin aku menghadapinya Kapan kau pun bisa terburu nafsu Jarang terjadi Memangnya kau kira aku ini mayat hidup Bagaimana juga orang itu menjadi bagianku Kalian tak boleh bergebrak sama dia Jadi kau takut aku bakal terbunuh oleh dia Aku pun khawatir kau membunuhnya Jikalau orang macam itu sampai mati Rasanya sangat disayangkan Heto metterki pinjan menggeram-geram Botol arak direbutnya balik Lalu ditenggak pula dua kali Tiba-tiba ia bertanya Mana telur itu Coh liuhi yang menggerakkan lengan bajunya Tahu-tahu telur itu sudah berada di tapak tangannya Begitu terhembus angin seketika menjadi beku sekeras batu Kata Coh liuhi yang Pisau perak itu sudah menusuk amblas sedalam setengah dim Tapi hanya ujung pisau sebesar beras saja yang kelihatan menjadi kehitaman Diri sini dapatlah kita bayangkan mungkin telur putihnya tak beracun Racunnya hanya ada di telur kuning Ki pinjan sambuti telur itu serta diamat-amatinya dengan seksama Lalu ia pun keluarkan sebilah pisau perak kecil Selapis demi selapis ia kikis permukaan telur Lama-kelamaan dia dapati sebatang jarum kecil lembut Laksana rambut di dalam kuning telur Dengan ujung pisau peraknya Perlahan-lahan ia menjungkitnya keluar Seluruh batang pisau perak itu seketika berubah hitam Coh liuhi yang menghela nafas panjang Katanya tertawa Perut unta berisi kambing Perut kambing berisi ayam Telur berada di dalam perut ayam Di dalam putih telur barulah kuning telur Bahwa dia bisa menaruh racun di dalam kuning telurnya saja Sungguh buah karya yang lihai Ki pinjan tertawa Katanya dia menaruh racun di tempat begini rupa Namun bisa ketahuan oleh kau Bukankah kau lebih lihai mendadak rumen Bukannya kelam Sambungnya Kui Jeong sendiri yang menjungkit telur ini Dan diberikan kepadamu benar Kecuali dia sendiri Sebelum ini mungkin tiada siapapun yang tahu Kepada siapa telur ini Hendak dia berikan Jadi orang yang menaruh racun Apakah Kui Jeong sendiri? Kalau Kui Jeong sendiri yang menaruh racun Waktu dia menjungkit telur Kenapa harus pakai pisau perak Sebentar ia termenung Lalu menambahkan Kalau bicara soal kesempatan Untuk menaruh racun di dalam telur Hanya Koki atau tukang masak saja Yang mungkin melakukan Terang bukan Koki itu Kau sudah menyelidikinya Ya sahut Ki pinjan pendek Masa kau tahu Bila ia tidak berbohong Aku cukup tahu Cepat jawaban Ki pinjan Tapi meyakinkan Choh Liu Hi yang tidak bertanya Lebih lanjut Jikalau Ki pinjan sudah begitu yakin Sia-sia ia membuang ludah Kalau jawabannya begitu sederhana Tentulah pertanyaan yang dia ajukan Kepada Koki teramat jelas dan teliti Dan lagi tentu menggunakan Suatu care yang menyudutkan Orang yang ditanya Sehingga mau tidak mau Harus menjawab dengan jujur Sudah tentu Choh Liu Hi yang cukup tahu Akan watak Ki pinjan Rada lama kemudian Ki pinjan bersuara lagi Untuk menaruh racun di dalam telur Seperti ini Belum tentu harus dilakukan oleh seorang Koki saja Siapapun bisa turun tangan dikala orang lain Tidak waspada Jarum racun dia samlitkan masuk ke dalam telur Cuma Orang itu pasti amat dekat dengan Kui Ji Ong Dan lagi dia sudah perhitungkan bahwa telur itu bakal diberikan padamu Matanya melotot kepada Choh Liu Hi yang berpikir siapakah orang itu Lama Choh Liu Hi yang berpikir-pikir Katanya tertawa Yang terang sekarang takkan bisa disimpulkan Lekaslah kau pergi tidur saja Kau Kau sudah berjaga setengah malam Sisa setengah malam menjadi giliranku Kata Choh Liu Hi yang Lewat setengah malam Hawa semakin dingin Choh Liu Hi yang pun sudah duduk cukup lama Bergeming pun tidak Kalau Ki Ping Yan bisa duduk seperti itu Tak perlu dibuat heran Bahwa Choh Liu Hi yang bisa duduk begitu lama tanpa bergerak Sungguh siapapun takkan pernah menduganya Tempat itu amat gelap Api lilin di dalam perkemahan kelihatannya seperti berjarak amat jauh Tiada orang yang melihatnya Namun dengan jelas Choh Liu Hi yang bisa mengamati setiap orang Kini suasana dalam perkemahan pun mulai reda Dua-tiga orang saling payang dan papah bergoyang gontai keluar Ada yang nyanyi-nyanyi kecil Ada yang menggerundel Suara nyanyian akhirnya berhenti dan sirap Beru angin yang berhembus di gurun pasir Berubah laksana nyanyian duka cita yang memilukan hati Membuat orang bergidik seram dan hambar Tabir malam yang tak berujung pangkal Bintang-bintang bertebaran mulai lenyap Di tengah gurun pasir seluas ini tinggal Choh Liu Hi yang seorang saja yang masih segar dan sadar Lambat laun sanubarinya memikirkan banyak kejadian Urusan dan banyak orang Soh Yang Yang, Sung Tiam Ji dan Li Ang Siu di manakah mereka kini? Sampai detik ini Choh Liu Hi yang masih belum berhasil menemukan jejak atau mendapat kabar mereka Tapi musuh yang berada di sekelilingnya justru semakin banyak Chihoko Aning yang misterius dan menakutkan itu Jejaknya tak menentu Gerak-geriknya serba tersembunyi Pembunuh yang tak terukur kepandayan silatnya Apakah dirinya harus terbenam di tengah gurun pasir yang tak kenal kasihan ini? Choh Liu Hi yang tengah lagi araknya Teringat akan Oh Ti Ho A Serta merta tersungging senyuman kecil di ujung bibirnya Bocah itu sungguh bahagia dan besar rejekinya Tiba-tiba ia mendapati seseorang sedang datang ke arahnya Badannya terbungkus oleh selembar kemul besar yang terbuat dari bulu angsa Selintas pandang seperti sebuah kemah kecil sedang bergerak berjalan Siapa tegur Choh Liu Hi yang? Tidak menjawab malah terdengar suara cekiki kantawanya Ternyata pendatang ini adalah Pipop Kong Chu Mempelai perempuan membulos keluar dari kamar pengantin Senyuman yang tersungging di bibir Choh Liu Hi yang seketika membeku Serunya perlahan, untuk apa kau kemari sambil menyeret kemul bulu angsa yang besar itu Pipop Kong Chu melangkah mendatangi Tawanya semakin riang Sahutnya, kau boleh datang kemari Memang aku tidak? Tidak pantas kau datang ke tempat ini Kenapa berkedip-kedip biji mata Pipop Kong Chu? Choh Liu Hi yang menarik muka Katanya kandas, jikalau tak segera kembali ke kamar pengantinmu Biarku, kata-katanya terputus oleh tawa cekiki kan Pipop Kong Chu semerdu kelintingan Katanya dengan tertawa riang Kau, kau ingin pergi Untuk apa masuk ke kamar pengantin Ke kamar pengantin sudah tentu untuk Untuk, suara Choh Liu Hi yang yang sirap seketika Sungguh tak tega ia melanjutkan kata-katanya di depan seorang gadis Terpaksa ia gosok-gosok hidung sendiri Kata Pipop Kong Chu sambil mengerling penuh daya tarik Katakanlah, sudah tentu melakukan apa Sungguh Choh Liu Hi yang tidak tahu apa yang harus dikatakan Selama hidup boleh dikata Belum pernah ia berhadapan dengan gadis secentil dan seberani ini Pipop Kong Chu malah semakin riang melihat sikap kikuk dan malu-malunya Katanya lincah Kalau aku masuk ke dalam kamar pengantin Jangan kau heran kalau aku dilabrak oleh mempelai perempuan Choh Liu Hi yang benar-benar menjubelek Katanya tersendak Mempelai perempuan Memangnya bukankah siapa bilang aku mempelai perempuan ta Tapi jelas sekali Putri Raja kan bukan hanya aku saja dalam negeri kuije kita Yang menikah dengan Oh Tihoa adalah kakakku Orang pikun Kakakmu, kenapa tidak sejak semula kau jelaskan bersinar cemerlang bintang kejora biji mata pipop Kong Chu Katanya sambil gigip bibir Kenapa harus ku jelaskan Memang sengaja hendak ku buat kau marah-marah Supaya kau gelisah Karena tawa cekik ikannya badannya bergetar Dari dalam kemulnya juga terdengar suara Berdering yang ramai Waktu dia julurkan sebelah lengannya dari dalam kemul yang membungkus badannya Ternyata tangannya menjinjing dua botol arak Dengan mengacungkan kedua botol arak ini Dia tertawa riang Serunya Pikun kau lekas sambut kedua botol arak ini Jangan sibuk mainkan hidung saja Nanti copot darimu Kamu mengawasi orang perlahan-lahan Coh Liu Hiang berkata Kau memang setan kecil yang nakal, lincah dan cerewet Sembari bicara pelan-pelan ia bangkit berdiri seraya ulur sebelah tangannya Kau, apa yang kau inginkan coba kau terka Aku tidak takut, aku tidak takut padamu Aku tidak Seperti hendak mudur tapi tidak bergerak Tiba-tiba mulutnya menjerit lirih Tau-tau sebelah tangannya dicekal oleh Coh Liu Hiang Tak kuasa badannya tersungkur masuk ke dalam pelukan Coh Liu Hiang Kemulabulu angsa di atas badannya Seperti hampir melorot ke bawah Pelan-pelan kelihatan pundaknya tampak jelas Kulit badannya yang halus putih merah selicin kain sutera Lambat-lambat pasti kemul itu melorot turun lagi Kembali tampak sepasang bukit tandus yang menjulang Montok dan kenyal Ternyata badannya telanjang bulat Tak terbungkus selembar benang pun Kemul itu terus melorot ke bawah Kembali Coh Liu Hiang terkesima dan mematung di tempatnya Tangannya pun tak bergerak lagi Terdengar suara pipop kongcu bergetar Pikun kau hendak bikin aku kaku Kedinginan kedua tangannya terpentang Mengembangkan kemulabulu angsa itu Tampak oleh Coh Liu Hiang bentuk badan polos Seorang gadis yang masih perawan dan belum terjamah oleh tangan siapapun jua Begitu sempurna dengan lekak-lekuk yang jelas Sepasang dada yang putih dan menantang Kaki atau sepasang paha yang mempesonakan Lambat laun pandangan Coh Liu Hiang menjadi gelap dan tak terlihat apa-apa lagi Seluruh badannya tahu-tahu sudah terbungkus masuk ke dalam kemulabulu angsa yang lebar dan besar Kedua orang itu sama-sama roboh bergelundungan jatuh di atas selimut tempat duduknya tadi Kemulabulu angsa yang merah menyolok itu kini benar-benar sesuai menjadi fungsinya sebagai kemah mini yang terkecil di seluruh dunia Sesuatu sedang bergerak-gerak di dalam kemah mini itu Lalu segalanya berhenti Cekikikan pipop Kongcu kembali terdengar dari dalam Aku tidak takut padamu Masakan kau malah takut kepada ku agaknya Coh Liu Hiang menghela nafas Katanya, kau memang binal pernahkah kau melihat si binal yang begitu cantik dalam dunia ini Belum pernah, aku pun belum pernah melihat si pikun yang gagah mungil dalam dunia ini Si pikun, pikun, suaranya semakin lirih dan akhirnya tak terdengar lagi Tak lama kemudian sebuah botol melayang keluar dari dalam kemah mini Disusul sebuah botol lainnya yang masih berisi setengah harak Sesaat kemudian sebuah kaki putih yang halus mulus dan indah terjulur keluar dari dalam kemah dengan gemetar Tapi cepat-cepat menyurut lagi, perlahan-lahan dan pasti terdengar suara Napas mulai menduru, semakin cepat dan cepat lagi Apakah mereka kedinginan? Kenapa seluruh kemah mini itu serasa bergetar? Seng surya akhirnya merambat naik perlahan-lahan Sinar surya yang baru saja terbit serasa lemutsan hangat seperti dengus napas seorang bayi Terdengar suara lagi dari dalam kemah mini Itulah suara coh liuh yang, agaknya hari sudah terang tanah Belum, belum, umpama sudah terang tanah juga tidak menjadi soal Semua orang di sini semalam sudah rebah semua karena terlalu banyak minum arak Mana mereka bisa bangun begini cepat? Kata pipop kongcu, suaranya kedengarannya seperti merintih penuh kenikmatan Coh liuh yang tidak bicara lagi, agaknya dia setuju orang tetap mengeram di dalam kemah mini itu Tiba-tiba pipop kongcu bersuara lagi Aku berbuat begini baik kepadamu Tahukah kau apa maksudku meskipun aku ini bukan laki-laki yang suka iseng Tapi sungguh tak habis aku mengerti kecuali si gadis mencintai laki-laki itu sampai dia rela menyerahkan dirinya Memangnya masih ada sebab lainnya sudah tentu aku menyukai kau Tapi jikalau tiada lain tujuan, aku akupun takkan Takkan demikian, masih lantaran apakah sesaat pipop kongcu termenung Lalu menjawab pelan-pelan, karena aku takkan menikah sama kau Ocoh liuh yang bersuara heran Bukan saja aku tidak bakal menikah dengan kau Malah kak, pertemuan kita kelak pun mungkin amat terbatas Oh, 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 mendadak pipop kongcu berteriak sengit Memangnya kau bisu dan hanya bisa menjawab Oh saja, memangnya kau tidak punya komentar-komentar apa yang harus ku berikan kau Kau, sedikitnya kau harus tanya kepadaku Kenapa aku tak bisa menikah dengan kau Kalau ku tanyakan, apakah kau sudi menjawab Agaknya pipop kongcu tertegun Lama juga berdiam diri Katanya kemudian sambil menghela nafas Aku takkan jelaskan Justru aku tahu kau takkan menjelaskan Maka aku tidak bertanya Kau, masakan sedikit pun tidak sedih atau meneluh Seumpama hatimu tidak perih pantasnya kau berujar beberapa kata Sejak semula sudah ku beritahu kau Aku selamanya tak pernah berbohong Kau, kau bergajul Benar-benar tidak merasa rawan bicara terus terang Seumpama kau pasti harus menikah sama aku Apakah aku nakal mempersunting kau Bagi aku masih merupakan tanda tanya plak Sekonyong-konyong terdengar suara gambaran keras Sesosok badan orang menerobos keluar dari kemah itu Dari pakaian kelihatannya seperti Choh Liu Hyang Eh, Choh Liu Hyang mana bisa memelihara rambut sepanjang itu Apakah dia pipop kongcu yang mengenakan pakaian Choh Liu Hyang Bagai terbang kakinya melangkah terbirit-birit Mulutnya masih mencaci maki kalang kabut Kau dasar bergajul Laki-laki hidung belang Kau, kau ulat busuk Seumpama seluruh laki-laki dalam dunia ini pada mampus Aku tidak sudi menikah sama Kasuah sana masih hening gelap Memang belum ada seorang pun yang bangun Dengan tangan terbungkus kemunga bulu angsa merah itu Dengan merunduk-runduk Choh Liu Hyang lekas berlari masuk ke dalam kemahnya Seperti pencuri yang sedang beroperasi Untung Ki Pinjen masih tertidur lelap Dari kepala sampai ke kaki seluruh badannya mengkerat ke dalam selimut Sampai bernafas pun kelihatannya amat susah Lekas Choh Liu Hyang mencari pakaian dan mengenakannya Tapi orang tetap tidurnya nyak tanpa bergerak setengah mati Choh Liu Hyang tiba-tiba tertawa Katanya, aku tahu sejak tadi kau sudah siuman Tak perlu kau pura-pura tidur Memangnya apa yang barusan ku lakukan Tidak perlu main sembunyi di depan matamu Toh soal mau sama mau bukan suatu yang memalukan Ki Pinjen tetap memeluk lutut Tanpa memberi reaksi Tidak bergerak Seorang laki-laki yang normal Berhadapan dengan gadis yang ketagihan Di tengah malam buta yang dingin dan sepi ini Coba kau katakan Apapula salahnya Choh Liu Hyang sendiri jadi bingung Apakah dia sedang memberi penjelasan kepada orang lain Atau penjelasan untuk membela perbuatan diri sendiri Yang terang Ki Pinjen tetap tidak pedulikan ocewannya Choh Liu Hyang membetulkan letak pakaiannya Sambil menghela nafas Ujarnya, dihitung-hitung Siya Allah yang serba menderita Boleh dikata suatu penipuan perkawinan Calon istrinya itu Ternyata dari kepala sampai ujung kakinya Tak pernah berani mengunjukkan diri Aku akan keheranan Kalau istrinya itu bukan perempuan jelek Mendadak dilihatnya seseorang menerobos masuk Kiranya Oh Ti Hoa Choh Liu Hyang kira mendengar kata-katanya ini Seumpama tidak berjingkrak marah-marah Tentulah raut muka Oh Ti Hoa membesi buruk Siapa tahu Oh Ti Hoa justru melangkah maju Dengan berseritawa puas dan terhibur Bukan saja tidak marah Malah kelihatan amat riang Choh Liu Hyang sendiri yang long o marah Dilihatnya Oh Ti Hoa tertawa cengar-cengir Duduk di hadapannya Cengar-cengir mengawasi dirinya Seperti baru saja dia mendapatkan Sekeping uang emas besar dari tanah Choh Liu Hyang mendengu sidung Tanyanya memancing Kau, apakah kau baik-baik-baik Sekali kau Sudahkah kau melihat membelai perempuan Memangnya kau kira aku menantupi kun? Tanpa melihat istrinya lantas Membelos keluar dari kamar pengantin Jadi kau, kau, kau tidak marah Kenapa aku harus marah? Boleh dikata selama hidupku Belum pernah hatiku seriang ini Apakah sudah sadar dari mabuk? Selamanya belum pernah aku sesadar sekarang ini Choh Liu Hyang malah menjubelek Tentunya kau sudah tahu bahwa Istri baruku itu bukan pipop Kongcu M. Maka kau pikir Kalau calon istriku semula Tak berani unjuk muka di depan umum Tentulah dia bermuka burik Bertampang jelek Seperti setan Kalau tidak kenapa dia Tak berani unjuk muka Benar tidak Choh Liu Hyang bersungut-sungut Ya, mungkin tidak terlalu jelek Cuma, tak perlu kau ikut prihatin bagi aku Tak perlu memujuk dan menghiburku Ketahuilah bukan saja istriku tidak jelek Malah berani ku katakan Kecantikannya sepuluh kali lipat lebih helok Rupawan dan jelita dari pipop Kongcu Kini Choh Liu Hyang benar-benar melongo Kalau tuan putri yang tua itu begitu cantik Kenapa sebelum ini tidak berani berhadapan muka Dengan orang lain sungguh ya kurang percaya Apakah kau tidak percaya teriak Oh Tihol Al Keras Choh Liu Hyang mengelus sidung Sahutnya tertawa geli Ini, mungkin Oh Tihol A berjingkrak berdiri Serunya, baik Kau tidak percaya Mari kuajak kau menemuinya Belum Choh Liu Hyang sempat buka suara Oh Tihol A sudah menyeretnya Keadaan di luar masih sunyi senyap Bayangan seorang pun tak kelihatan Sepagi ini, kau lantas menyeretku Membuat gegar di kamar pengantin Apa tidak lucu kata Choh Liu Hyang Ah, saudara sendiri Memangnya ada persoalan apa Saya umpamaka sendiri merasa Tiada apa-apa tapi istrimu Ketahuilah bukan saja istriku itu teramat cantik Malah wataknya baik Sikapnya lemah lembut penuh kasih sayang Pandai meladani dan Dan, sungguh aku tak bisa bilang Apa yang harus kupujikan padanya Mendengar kata-kata orang Mau tidak mau Choh Liu Hyang ikut girang Katanya tertawa Agaknya orang bodoh mempunyai rejekinya sendiri yang lain Dan jauh hartinya Belum habis kata-katanya Oh Tihol A sudah menariknya menerobos masuk ke dalam kamar pengantin Kamar pengantin yang dimaksud adalah Sebuah kemah tersendiri yang baru saja dibangun Keadaan di dalam tak ubahnya seperti sebuah istana raja Segala sesuatunya serba baru Mewah dan megah Mungkin baru saja mengalami perjuangan atau kerja berat Sampai membelai perempuan malas bangun Kelihatan masih rebah di atas ranjang Hanya rambutnya saja yang kelihatan terurai di luar kemul yang tebal itu Begitu berada di dalam kamar roh Tihol A lantas berkawak-kawak Ada tamu datang lekaslah bangun Inilah sahabatku yang paling akrab Saya umpama saudara sepupuku Tidak perlu kau malu-malu kucing di hadapannya Orang lain setelah menikah 3 bulan Suami istri setiap beradu muka Seng istri masih sering menunjukkan rasa malu Tapi Oh Tihol A menikah belum setengah hari Tingkah dan sikapnya sudah seperti suami istri lanjut usia Sudah tentu Chow Liuhi yang hampir terloroh-loroh geli Namun ia pun ikut senang bagi perkawinan Oh Tihol A Kali ini jikalau mempelai perempuan Tidak mencocoki seleranya mana mungkin Orang bersikap begitu wajar dan terbuka Tapi mempelai perempuan tetap meringkuk dalam kemul Malah tidak bergerak Dengan langkah lebar Oh Tihol A memburu maju Katanya sambil tertawa Cepat atau lambat kau toh pasti akan menemui dia Kenapa? Katanya mendadak berhenti seperti mulutnya Tiba-tiba disumbat sesuatu benda Rona mukanya pun seketika berubah kaku kering Darah Kemul beluru yang masih baru itu tampak berlepotan darah Dengan tangan gemetar Oh Tihol A menyingkap kemul itu dengan sekali hentakan Jelas kelihatan perempuan yang meringkuk di dalam kemul itu ternyata sudah mati Serasa terguling jatuh dari atas loteng tinggi Seketika lemas lunglai sekujur badan Oh Tihol A Lekas Cohliud yang memburu maju Memayang badannya Kapan kau meninggalkan kamar ini aku? Aku baru saja keluar mencari kau Dalam waktu sesingkat itu ada orang lain masuk dan menurunkan tangan jahat Siapakah dia? Ada dendam atau permusuhan apa kau dengan dia? Kenapa setengah hari setelah pernikahan dia membunuh Tiba-tiba Oh Tihol A berjengkrak berdiri Teriaknya kau kira dia inikah mempelai perempuannya Memangnya bukan dia Cohliuhi yang kaget Sudah tentu bukan Siapa perempuan ini seumur hidup aku tak pernah melihatnya Jadi, jadi, dimana mempelai perempuan yang tulen? Iya, dimanakah dia? Terang tadi dia masih rebah di dalam selimut Sembari berteriak-teriak Ia sibuk mencari kian kemari dan melongo-kolong ranjangnya Siapa perempuan ini? Bagaimana bisa berada di kamar pengantin ini? Siapa pula pembunuhnya? Kemana sebenarnya mempelai perempuan yang tulen? Oh Tihol A hanya keluar sebentar saja Tapi kenyataannya pembunuhan sudah terjadi begitu cepat dan besar di dalam kamar pengantinnya Sungguh seumur hidup Cohliuhi yang pun belum pernah mengalami peristiwa seaneh ini Tampak mayat perempuan ini di bagian mukanya sudah melembung besar Dapatlah dibayangkan di waktu masih hidup Raut mukanya tentu teramat jelek Kini di dadanya yang telanjang itu ternyata telah berlubang oleh jari-jari yang kuat Sungguh bukan buatan ngeri dan seram keadaannya Sebetulnya apakah yang telah terjadi gerut Tuhol Tihol A membanting kaki? Perempuan ini kenapa bisa rebah telanjang bulat di atas ranjangku? Kapan dia masuk kemari? Masakah istriku itu tidak mengetahuinya? Yang terang perempuan ini tentu bukan masuk kemari sendiri Kata Cohliuhi yang dengan suara berat Dari mana kau bisa tahu walau darah berlepotan di atas kemul Sedikitpun kasur dan seperai tidak kotor Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perempuan ini dibunuh lebih dulu Baru dipindahkan ke atas ranjang Kalau begitu lebih aneh lagi Setelah orang itu membunuhnya Kenapa harus dipindahkan lagi ke atas ranjang Bersambung ke jilid 19 Terima kasih tool